Assalamualaikum, gak nyangka semudah ini memikat daya tarik beli anak-anak Selain warnanya yang menarik, rasanya pun manis dan super lembut banget Dijamin dijual seribuan aja, laris manis dan untung banyak Tapi sebelum lanjut videonya, buat temen-temen yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Siapkan 2 saset nutrijel pelain, kemasan kecil Ini masing-masing kemasan 10 gram Jadi totalnya ada 20 gram nutrijel pelain Kemudian langsung aja kita masukkan 1 liter air Kalau terlihat disini masih ada jelly yang mengopal-gumpal Ini bisa kita hancurkan aja dulu menggunakan centong seperti ini Nah kalau sudah hancur semuanya, sudah rata bersama air Langsung aja ini kita tambahkan lagi dengan 1 liter air Jadi total airnya disini ada 2 liter air ya Kemudian kita campurkan dengan 300 gram kental manis putih Disini aku pakai merek 3 sapi Untuk mereknya temen-temen bebas ya Bisa pakai dairy cm atau frisien flake sesuai selera aja Langsung ini kita aduk lagi sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita siapkan 2 sdm tepung mesena Larutkan dengan 50 ml air Aduk sampai tepung mesenanya larut Tepung mesenanya sudah larut seperti ini Kita tuang ke dalam larutan nutrijel Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Akan aku bagi menjadi 5 bagian Nah 1 bagian ini kita masak dulu ya Langsung aja kita siapkan gelas takar Lalu aduk lagi larutan nutrijelnya Sampai benar-benar tercampur rata Pastikan nggak ada tepung mesena Atau kental manis yang masih mengendap di bawah ya Nah kalau sudah tercampur rata Kita ambil 450 ml larutan nutrijel Nah seperti ini ya 450 ml Kemudian langsung kita masukkan ke dalam panci Kemudian masak di api sedang sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Segera matikan api kompornya Kemudian masukkan ke dalam mangkuk Atau gelas takar lagi Untuk rasanya disini aku tambahkan Satu saset pop ice rasa strawberry Kemudian kita aduk ya Sampai tercampur rata Sampai pop ice nya benar-benar larut Nah pop ice nya sudah larut seperti ini Dan warnanya pun sudah cantik ya Nggak perlu lagi kita tambahkan pewarna makanan Karena ini warnanya sudah cantik banget Sudah soft Langsung aja kita siapkan plastik lip ukuran 6 x 10 cm Ini plastik zipper bag seperti ini ya Ukurannya 6 x 10 cm Dan untuk satu resep pop ice strawberry ini Larutan nutrijel yang rasa strawberry ini Kita masukkan ke dalam 10 plastik sama rata Isinya jangan banyak-banyak kurang lebih separuh Lebih sedikit aja seperti ini Supaya nanti cukup ya Untuk sampai 10 plastik Nah sudah seperti ini langsung aja kita tutup Kemudian kita isi sampai 10 plastik sama rata Seperti ini hasilnya sudah masuk ke dalam 10 plastik Langsung aja supaya nanti hasilnya itu terlihat penuh Ini si nutrijelnya kita tidurkan ya Seperti ini Supaya nanti itu terlihat tinggi gitu ya teman-teman Jadi jangan didiriin Kalau didiriin itu terlihat pendek Tapi kalau kita tidurin seperti ini Nanti hasilnya kalau nutrijelnya sudah padat Hasilnya itu terlihat tinggi gitu ya Nah ini kita biarkan dulu sampai padat Untuk rasa yang kedua Sebelum kita pindahkan ke dalam gelas takar Tetap harus diaduk-aduk ya teman-teman Supaya nggak ada kental manis Atau tepung mesena yang mengendap di bawah Nah kalau sudah tercampur rata semuanya Kita ambil 450 ml larutan nutrijel susu Kemudian masukkan ke dalam panci Lalu masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu masukkan ke dalam gelas takar Ini bertujuan supaya mudah ya teman-teman Kita masukkan ke dalam plastiknya Nah untuk rasanya Disini aku kasih satu saset pop es rasa cream cheese Lalu aduk cepat ya Sampai tercampur rata Sampai pop esnya benar-benar larut Dan untuk warnanya disini Sudah cantik banget ya teman-teman Jadi jangan ditambahkan lagi pewarna makanan Karena ini warnanya udah cantik banget ya Nah langsung aja kita siapkan Plastik lip tadi Yang ukuran 6 x 10 cm Kemudian kita masukkan ya Larutan nutrijel rasa cream cheese ini Kedalam 10 plastik sama rata Setelah dimasukkan ke dalam 10 plastik sama rata Sekarang kita tidurkan nutrijel rasa cream cheese ini Supaya nanti hasilnya itu cantik ya teman-teman Nanti kalau udah jadinya itu terlihat penuh Jadi nanti anak-anak itu makin menarik lagi Karena terlihat banyak Untuk rasa yang ketiga Aduk-aduk lagi larutan nutrijelnya Supaya gak ada tepung mesena Atau kental manis yang mengendap di bawah Kemudian kita ambil 450 ml Larutan nutrijel susu Kemudian masukkan ke dalam panci Kemudian masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu masukkan ke dalam gelas takar Untuk rasanya Disini aku pakai Satu saset pop es rasa melon Atau teman-teman bisa ganti dengan alpukat Sesuai selera aja Lalu aduk sampai tercampur rata Sampai pop esnya benar-benar larut Dan untuk warnanya juga sudah cantik ya teman-teman Jangan lagi ditambahkan pewarna makanan Karena warnanya pun sudah cantik Kemudian kita masukkan nih Larutan nutrijel rasa melon ini Kedalam 10 plastik sama rata Isinya jangan banyak-banyak ya teman-teman Supaya nanti cukup untuk 10 plastik Misalnya kelebihan bisa kita kurangin sedikit seperti ini Kemudian kita lakukan sampai ke 10 plastik Tidurkan lagi nutrijelnya Supaya nanti hasilnya itu terlihat penuh ya Kalau sudah jadinya Untuk rasa yang keempat Jangan lupa kita aduk-aduk lagi Larutan nutrijelnya Supaya nggak ada tepung mesena Atau kental manis yang mengendap di bawah ya Nah kalau sudah tercampur rata Kita ambil 450 ml Larutan nutrijel Kemudian masukkan ke dalam panci Kemudian masak sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Langsung aja kita masukkan ke dalam gelas takar Untuk rasanya disini aku tambahkan 1 saset pop es rasa permen karet Lalu aduk sampai tercampur rata Sampai pop esnya benar-benar larut Dan untuk warnanya disini sudah cantik banget ya teman-teman Jadi jangan ditambahkan lagi pewarna makanan Karena ini warnanya sudah cantik banget Kemudian kita masukkan nih Larutan nutrijel rasa permen kepak karet ini Kedalam 10 plastik sama rata Sudah kita masukkan ke dalam 10 plastik sama rata Ini langsung aja nutrijel rasa permen karetnya Kita tidurkan seperti ini Supaya nanti hasilnya kalau sudah agak padat gitu Jadi hasilnya itu terlihat penuh ya teman-teman Jadi jangan didirikan Kita tidurkan seperti ini Kita tungguin sampai padat Untuk rasa yang terakhir Tetap kita aduk-aduk dulu ya Larutan nutrijel susunya Supaya nggak ada tepung mesena Dan kental manis yang mengendap di bawah Nah untuk sisanya ini ternyata banyak juga ya teman-teman Ada 500 ml Dan langsung aja kita masukkan semuanya Kedalam panci Kemudian masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Kemudian pindahkan ke dalam gelas takar Untuk rasanya Disini aku pakai 1 saset pop es rasa anggur Atau juga bisa diganti dengan rasa taro ya Sesuai selera aja Kemudian aduk-aduk sampai pop esnya Benar-benar larut Dan untuk warnanya ini Udah ungu cantik ya teman-teman Jadi jangan ditambahkan lagi pewarna Karena ini warnanya udah cantik banget Kemudian kita masukkan Larutan nutrijel rasa anggur ini Kedalam 11 plastik sama rata Kenapa 11? Karena ini kan 500 ml ya teman-teman Jadi hasilnya ini cukup banyak Jadi kita masukkan ke dalam 11 plastik sama rata Tidurkan lagi nutrijel rasa anggurnya Supaya nanti hasilnya itu bagus ya Jadi terlihat penuh nanti saat udah jadinya Kalau cuma didudukin aja Hasilnya itu kurang cantik ya teman-teman Kayak agak bantet gitu loh Jadi kita tidurin seperti ini Dan ini bisa kita simpan di dalam kulkas Kurang lebih selama 2 jam Kita tungguin ya Sampai agak padat gitu Jadi bukan air lagi Atau kalau teman-teman gak punya kulkas Teman-teman simpan aja di suhu ruang Kurang lebih selama 3 jam Siapkan 26 pieces sedotan Nah ini langsung aja ya Sedotan ini kan panjang ya teman-teman Sedangkan tadi pudotnya itu Plastiknya agak pendek Nah supaya makin irit Ini bisa kita bagi 2 sedotannya Seperti ini Jadi nanti hasilnya itu ada 52 pieces sedotan ya Nah seperti ini hasilnya Setelah disimpan di dalam kulkas Kurang lebih selama 2 jam Nah ini dia pudot Alias puding sedot siap dinikmati Atau dijual Nah ini secara penampilan menarik banget ya Tuh tadi kan kita tidurin ya Jadi hasilnya itu terlihat tinggi nih teman-teman Seperti ini hasilnya Jadi itu yang gak bantet gitu ya teman-teman Tuh seperti ini Jadi terlihat lebih tinggi Ini insya Allah bakal menarik banget Apalagi kalau dijual seribuan Wah siap-siap deh jadi rebutan Ini langsung aja ya Kita siapkan juga sedotan Yang sudah kita gunting tadi Nah langsung aja nih Bisa kita seruput jeli sedotnya Masya Allah enak banget teman-teman Ini rasa permen karet ya Karena warna biru gitu Dan di tiap warna ini Ada rasanya masing-masingnya Enak banget dijamin Anak-anak pasti suka Dari modal kurang lebih 26.500 rupiah Jadi 51 pisis Modal per pisisnya jatuh di 519 rupiah Kita bisa jual dengan harga seribuan aja Per pisisnya udah untung banget Atau bisa juga nih sesuaikan dengan tempat tinggal Atau modal darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa